Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Geekcam LMC dengan konflik terbaik ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe, link, komen, dan share to it ya. Agar berapa jauh video ini menyebar luas di dunia kita. Oke, untuk tutorialnya kalian bisa simak video ini setelah video berikut ini ya. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita review terlebih dahulu dari Geekcam Redmi Note 13 atau Geekcam LMC 8.4 Laika R18 dengan konflik iPhone 17 Pro Max ya. Oke, kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa subscribe, link, komen, dan share juga ya. Oke, kita langsung aja lihat untuk hasil dari Geekcam-nya dan kita tambahkan 1,9x zoom dan kita langsung jepret untuk hasilnya seperti ini. Sangatlah bagus ya, detailnya juga ketangkap, jernih juga, gak over saturation. Meskipun menghadap matahari langsung, masih tetap untuk hasilnya sangatlah bagus ya. Meskipun 1,9x zoom-nya ini dipakai. Oke, kita anex di AWB-nya aktif dan kita kurangi zoom-nya ke 1,4x. Dan untuk hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Dan untuk hasilnya sangatlah bagus. Detailnya juga ketangkap, jernihnya juga ketangkap ya. Oke, untuk kontras, untuk shadow-nya juga pas banget ya. Untuk hasil dari Geekcam LMC 8.4 Laika R18 dengan config iPhone 17 Pro Max ini, kita pakai di HP Redmi Note 13 ya. Dan kita langsung ke mode video, kita pilih rasio portrait. Oke, tegak berdiri seperti ini. Dan kita langsung lihat untuk hasilnya setelah ini ya. Ini tanpa stabilisasi tambahan atau tanpa alat gimbal ya, tambahan. Ini kita langsung pakai tangan tanpa tambahan alat manapun. Oke, dan untuk hasilnya seperti ini. Oke, kalian bisa lihat untuk hasil dari video Geekcam LMC 8.4 Laika R18 Redmi Note 13 ya. Dan untuk hasilnya sangatlah bagus, stabil banget ya. Oke, kita coba di mode ultra-wide atau 0,5. Dan kita langsung jepret untuk hasilnya seperti ini. Oke, bagus banget ya untuk hasil dari Geekcam-nya. Dan kita next di objek yang berbeda. JAWB aktif dan AWB-nya juga aktif ya. Oke, seperti ini untuk hasil dari Geekcam-nya. Sangatlah bagus, jernih juga, detail juga. Gak oversaturation ya. Oke, meskipun kita tambahkan zoom 2,4 kali. Masih tetap gak pecah ya untuk hasilnya. Masih tetap bagus. Meskipun kita pakai zoom 2 kali lebih ya. 2,4 kali zoom. Dan untuk hasilnya masih bagus juga ya. Oke, kita next di JAWB non-aktif. AWB-nya juga non-aktif ya. Dan untuk hasilnya seperti ini. Sangatlah bagus, jernih juga, detail juga ketangkep. Cerah juga ya untuk hasil dari Geekcam-LMC 8.4 Laika R18. Dengan config iPhone 17 Pro Max. Kita pakai di HP Redmi Note 13 ya. Jadi, kalian bisa download untuk link download-nya ada di deskripsi ya. Dan untuk tutorialnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya untuk tutorialnya. Oke, di HP Redmi Note 13 sampai ke bawah Redmi Note 8 itu bisa pakai Geekcam ya. Jadi, Redmi Note 7 juga bisa ya. Note 7 ke atas sampai ke Redmi Note 13 Pro juga bisa. Pasti bisa ya pakai Geekcam. Kalian bisa langsung aja download. Oke, dan ini kita ke mode video. Dan kita lihat untuk hasilnya. Oke, seperti ini untuk hasilnya tanpa gimbal, tanpa stabilisasi tampahan. Ini murni dari hasil dari Geekcam LMC 8.4 Laika R18. Karena disini sudah support stabilisasi Ace ya. Oke, dan disini kita mode Ultra-Wed. Langsung aja jepret untuk hasilnya seperti ini. Oke, nice ya. Untuk hasilnya juga bagus ya. Meskipun ini pakai lensa Ultra-Wed atau lensa 0,5. Kita coba di objek yang berbeda. Seperti ini untuk hasilnya. Oke, nice banget untuk hasilnya. Sangatlah bagus ya. Meskipun pakai lensa Ultra-Wed atau lensa 0,5. Oke, bagus juga ya. Apalagi di foto-foto sunset seperti ini juga bagus ya. Dan untuk mode malam, untuk siang harinya juga pasti lebih bagus ya. Dan kita coba di mode video ini tanpa stabilisasi tambahan atau pakai gimbal tambahan enggak ya. Ini sudah stabilisasi dari Geekcam-nya karena sudah support config yang support record video yang support OS ya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Oke, bagus banget ya untuk hasil dari Geekcam-LMC 8.4 Laika R18 dengan config iPhone 17 Pro Mate. Kita coba di Redmi Note 13. Oke, dan kita langsung ke cara pemasangannya. Kita langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Lalu cari Geekcam-LMC 8.4 Laika R18 ya. Yang ini kita klik. Oke, ini menuju iklan. Kita klik kembali. Klik lagi sampai tulisannya jadi warna oranye. Dan kita pilih versi AWM ya. Kalau di Samsung biasanya pakai AWM. Dan kalau di HP-HP yang lain bisa disesuaikan ya. Oke, dan kita langsung ke cara pasang config. Kita buka aplikasi Geekcam-nya. Perizinan seperti biasa kita izinkan semua. Dan kita pergi ke setting atau more setting ya yang ini. Lalu kita cari config setting yang ini. Kita pilih shape setting lalu kita klik yes. Oke, setelah itu kalian pergi ke file download atau ke file manager dulu ya. Kita buka file manager. Lalu kita cari file config yang sudah didownload ya. Usahakan download dulu untuk file config-nya. Kita pindahkan file config ke file yang ini lmc8.4 lalu kalian tempel ya. Oke, yang tadi kita buat yang kosong kalian bisa hapus. Dan kita langsung buka untuk aplikasi Geekcam-nya. Lalu ketuk dua kali di bagian yang ini. Lalu pilih config ya. Lalu import. Oke, pilih salah satunya ya. Lalu kalian klik import. Dan itulah untuk cara pasang config ya. Oke, terima kasih.